Geng motor di kota Probolinggo kembali berulah, kali ini menyerang warung kopi dan merusak sejumlah motor milik warga. Tak hanya itu, aksi brutal kelompok motor juga memukul remaja yang sedang nongkrong. Belum diketahui motivasi pelaku, polisi kini masih memburu kawanan geng tersebut. Aksi anarkis dalam video amatir ini diduga dilakukan oleh sekelompok orang geng motor yang merusak motor milik remaja pengunjung warung kopi di Jalan Panglima Sudirman, Kota Probolinggo, Selasa Malam. Dalam rekaman berdurasi 13 detik tersebut, para pelaku juga melakukan aksi kekerasan terhadap tiga remaja pengunjung warung. Meski tidak ada korban jiwa, tiga remaja yang menjadi bulan-bulanan para pelaku diduga mengalami luka-luka. Belum diketahui motif pengerusakan ini, namun aksi mereka cukup membuat trauma para remaja dan warga sekitar. Terlebih, belum ada tindakan tegas dari aparat kepolisian. Gerang-gerang-gerang kayak gitu, kok penuh saya keluar. Keluar, pas lihat di depan itu sudah banyak sekali keda motor-keda motor saya nalai ketat-tetat. Namun demikian, polisi menyatakan masih memburu semua pelaku yang identitasnya telah diketahui. Dalam waktu dekat, polisi berencana akan melakukan operasi rutin di semua wilayah untuk mengurangi aksi kriminalitas.